Pembelian ini, kita bisa kira-kira Sama penggir Planet Pluto Sudah siap untuk dikunyah, dimakan Dan dicampakkan ke dalam perut Khusus yang super-luper Kalap, ini dia Siapa itu? Gebar-gebar aja Terus beli Ini, Pak Adol Minanta Gak boleh diapain, kok Gak boleh diapain Wah Wah Poh? Kalau itu, casan di tempat-tempat yang lain, sudah angguan pada bu. Poh? 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 Emang cas harusnya berapa jam? Poh? 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 Poh. nori kalau gitu kita beli Apo aja kita beli Apo mau handphone merek Apo mau poh poh mau enggak Hai poh 600 poh ah merek Apo mau apa 600 poh ditanya semoga begitu di channel channel mau ya jadi kita kali ini kita sudah mereset beberapa maklumat ternyata ini menjadi hasilnya setelah dari sini hasilnya sudah terlihat kita sudah menjadikan itu sebuah gandam 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 saudaranya dari gandum cuy jadi seperti ini hasilnya nih bro nah setelah jadi seperti ini hasilnya setelah kita tuang-tuang sama sini-sama sini dengan kepintaran dari para ilmuwan kita akan menambahkan sebuah minuman cimurai disini tahu dan dirasainan jadi gimana ya katanya sih enak atau siapa itu juga saya nah kita coba dulu nih dari minuman yang dicampur-campur tadi ya udah enak tapi nggak wajib dicoba ya nggak wajib dicoba cuy nah ini kita dicoba nih cimurai masih baru biasanya orang kalau minum itu langsung begini aja kalau saya tuang sini ambur lagi bos wuuh udah 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 habis bos auto asem cuman rasanya melereh di mulut jadi bingung ya jadi bingung gua beneran ini gas apa ini ini rasa apa sih yang ini oh stroberi ya ada stroberi ya rasa the flavor of stroberi beri this is the good news for it tau lah apa tau pokoknya begitu ya tidak untuk dicoba di rumah karena dapat menyebabkan sakit perut beneran beneran masih sakit perutnya nggak lama lagi ya cuma baru kali ini loh makan gandam terus aku campur aku cobain lagi yang lain cobain lagi cobain lagi sampai di satu titik percobaan telah usai saatnya dimakan jangan dicoba mulu karena dicoba mulu tidak dimakan pasti nanti ada bias saya ngomong-ngomong udah dua hari aku nggak bikin video percobaan kenapa aku lagi sibuk main game main game dan main game ya aku udah nemuin game yang bagus guys there we go nanti kita bakalan coba mabar sama beberapa anak rt nanti kalian liat ya ini salah satu video yang sedang dirender udah 6 kali gagal malem gagal pagi gagal subuh gagal siang gagal hampir sore masih gagal juga karena gagalnya gara-gara baterainya udah mau habis kalau yang sore ya kenapa saya asik banget ceritain kegagalan karena memang gagal itu adalah hak semua orang semua orang akan mendapatkan kegagalan tapi caranya berbeda-beda cuy jadi nggak harus orang itu diceritain menenang winningnya doang tapi gagalannya juga harus the failure is the pilot of 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 layoff layoff the way of success is failure the key of success is failure men kalau orang-orang kan misalnya kayak salah ngomong nih pasti dia cut dikat 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 ya kan kalau orang-orang guys kalau saya udah tau salah ngomong diterusin aja bener atau bener ini sangat bener sekali Atau enggak ada juga orang yang udah salah ngomong eh maaf salah enggak ini mah kita enggak ada dosa enggak ada dosa enggak ada dosa enggak ada dosa oh ya jadi kita bakal tuangin lagi yang satu dua enak banget ya sih Oh dia bakal enak mantap enggak pokoknya mantap apa sih kedua nih boleh habis setelah pokoknya jangan minum ini namanya susu basi kok subasi ya udah itu bener-bener susu fermentasi dari basi ya susu yang sudah basi dengan dikemas ulang nggak juga sih ada perasanya di sini nih aku ada tambahin apa gitu ya air gula susu apa intinya tidak menjadi basi lagi pada saat diminum dikonsumsi jadi enak jadinya tapi kalau misalkan dia ditaruh di tempat itu kita di tempat yang panas sinar matahari begini kita taruh nih sejam basi beneran masih lagi bukan enggak basi-basi makanya kenapa disarankan di tempat yang yang dingin itu memang hai 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 biar imbang kakinya rasanya udah mulai nggak enaknya asli ya Hai temen enak-enak lebih baik jangan pernah dirasain karena ini udah campurannya udah, udah over aduk hai 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 oh hai 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 selamat menikmati 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 tetapi selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sejarah selamat menikmati jatuh aku nyusup aduh jangan nyapa gue kalau kayak gitu loh, cuma mau jatuhin gue doang nyusup langsung kayak gak ada pertahanannya gak tau kenapa ya, mungkin harus nge-gym kemarin ini waktu nge-gym badan udah sakit loh tapi mungkin itu baru awal-awal aja sih awal-awal aja, habis awal-awal langsung ditinggalin tempat gymnya udah gak mau lagi aduh bodoh bodoh gak mungkin nih kalau misalnya aku udah banyak duit udah aku mau beli alat gymnya udah nanti nge-gym sendiri dirumah aja, gue kesel guys udah bayar, sakit jangan capek ini, mending ini ya, langsung terobati empat hari guys bangun lah guys, badan berdeket kayak pegel-pegel gimana gitu ya mungkin syarafnya tuh udah terlalu lemes gitu ya guys didepan komputer terus, didepan handphone ya kan, kemudian didepan orang jarang jalan juga guys akhir-akhir ini jalan-jalan banget dan itu yang bikin begitu sekali jalan, pegelnya minta ampun kemarin, waktu kita bagi-bagi air kalian lihat kan videonya ya aku, gak apa-apa lah kalau kalian gak liat mah gak apa-apa ya gak apa-apa saya waktu lagi kemarin lari ngejar ngejar abang-abang ya abang-abangnya kurus guys, asli kurus kalian sempet liat kan mungkin ya gak apa-apa, gak liat juga gak apa-apa maksudnya pas lagi aku ngejar orangnya itu ngejar orangnya dan abangnya kurus kan abangnya itu pas lagi ngobrol sama aku ya sebenernya gak ngobrol terlalu panjang juga sih karena takutnya dia kebuang waktu perjuma ngobrol sama saya, saya cuma ngasihnya air dan air dan air sedangkan dia kan bawa duit nih bawa duit lagi bukan, maksudnya bawa rumput kemudian rumputnya itu buat ngasih makan kambing kalian ngejar sama kebawa ya sama sapi daripada dengerin omongan saya celotehan saya ini yang tidak ada bobot bibit bebetnya ini kan dia apa? dorong lagi, tapi saya berhentiin terus saya lihat kemampuan gerak jalannya dia sampai dia keingetan gitu itu bisa sekitaran semenit tuh dari sini sampai ke sana saya semenit dari sini sampai sini doang beda kan nah, saya butuh sekitar 10 kali lipat lebih cagetan daripada dia untuk ngejar dia gitu kalau misalkan saya ketemu lagi sama orang itu yang akan saya kasih adalah air lagi kemarin beli banyak guys berapa karton aku beli 3 karton 3 karton ada yang gelas sama yang botolan ini bukan buat ria bukan buat di kamar pameran tapi ini untuk memberikan contoh kepada semua masyarakat di planet bumi untuk bagaimana kalau misalkan kita punya sesuatu rejeki atau apapun itu kita harus memampukan diri dan memantaskan diri untuk membagikan apa yang kita punya kepada orang banyak karena memang ada rejekinya kita ada juga rejekinya orang lain gitu jadi jangan menganggap bahwa semua itu rejeki punya kita gitu karena apa yang kita punya kalau kita tidak pernah menabur kepada orang lain kita akan hidup dengan sia-sia cuy ini jahat 2022 bisa membicarakan hal yang baik di masa depan ini bener percaya lah lanjut lagi makannya ini aku kebanyakan bacot juga nggak bisa abis makanannya nah ini tiba-tiba udah set time limit risk waduh bisa ngabul betul aku oh ya enggak tahu kenapa aku bisa kayak mikirin ah buat apalah video video orang gua nonton sedikit nih udah gitu impresinya juga nggak bagusnya kenapa bisa terjadi hal seperti ini di fase sekarang udah aku udah sampai belasan ribu 16.000 ya otw 16.000 ya on the way 16.000 video atau kenapa bisa bisa ada kayak hal seperti itu mungkin aku lagi butuh pengakuan makanya coba dari pengakuannya aku bilang ini the statement will be don't progress if you finishing your audience fans jadi kurang lebih kayak gini guys kalau misalnya lu nonton video gua minimal lu kasih apresiasi di like aja videonya sampai mungkin 50.000 100.000 500.000 1 juta like itu bikin mood kita bikin video lagi itu bener-bener naik drastis tapi kalau misalnya ternyata yang nonton malah makin sedikit malah makin gak ada makin ngeselin ya atuh buat apa juga gua bikin video yang sama kayak begini gitu jika ada demotivasi gitu ya gak tau kenapa dan dari mana ini bisa terjadi atau mungkin karena saya kebanyakan nonton podcast podcast orang ya makanya anda tuh bikin podcast podcast tuh terlalu realistis jadi otak saya jadi ikut-ikutan ke realita ya dan memang waktu lagi baru seribu video itu waduh aku masih kurang nih mesti ngejar nih 3.000 ya 2.000 deh 4.000 deh 5.000 deh aku masih ngalahin channel channel ini aku masih begini nih aku masih kolaborasi sama orang-orang di luar nih itu maksudnya kayak kepikiran gitu tapi begitu yang nontonnya menurun penonton retensinya kurang ini kan udah mulai tidak beradap ini kayak gini nih tidak beradaptasi ini makanya dari itu ya makanya dari itu kalian harus nonton channel ini setiap hari bangun tidur makan siang tidur lagi bangun lagi tidur lagi bangun lagi tidur lagi kerja lagi ngopi lagi udah channel ini aja yang ditonton dah supaya meningkatkan mood booster pembuat channel ini coi kenapa bisa begitu kalau nganter aku udah udah stop dah udah ngomong lagi secara apa-apa karena memang pada dasarnya manusia itu butuh penghargaan atau apresiasi misalnya kalian punya keluarga kalian keluarga kalian itu udah bikin sesuatu nih buat orang lain atau buat kalian deh sebagai keluarganya tapi nggak ada yang menghargai nggak ada yang langganan nggak ada yang nggak ada yang kayak ngelike gitu nggak ada yang komen banyak yang ngeselin banyak ya kan cuman nggak ada yang ngehargai kayak gitu mau gimana dong ya kan itu kalau aku hitung itu udah dislike aku guys sekitar 400an lebih orang itu orang atau bot atau apa nggak tau cuma 400 loh memang belum 400 ribu orang belum karena target aku memang 3 juta dislike nya karena ketika aku udah sampai di dislike 3 juta berarti memang ini aku harus memperbaiki karakter ya bener atau nggak bener ya bener itu karena memang omongan-omongan kita ini banyak yang miss mungkin ya banyak yang bagus ya kan cuman kita juga kurang filtrasi kurang literasi kurang promosi ya kan kurang apa lagi kurang diskusi ya mungkin kurang diskusi juga ya jadi bakalan kita coba tidur kok tidur mungkin kita bakalan coba untuk merapikan kelelahan kita ini dengan dengan betahak ya mungkin dengan betahak kita akan menyelesaikan segalanya menjadi mudah menjadi banyak solusi tanpa masalah pakailah pegadongan oh lu ngapain sih jadi promosi pegadongan nggak bercanda guys bercanda ya hey yang kerja di pegadongan dikerjain awes dulu guys sempet aku tuh kayak mumpuin job tax dulu waktu lagi masih homeless ya homeless jadi nggak ada kerjaan sama sekali aku dulu sekitar umur 18 tahun sebenernya sudah ada kerjaan cuman kerjanya nggak stabil penghasilannya aku cari kerjaannya disitu kemudian job tax aku cari di daerah kecileduk gitu ya lokasinya aku dari rumah kecileduk itu kurang lebih satu setengah jam dan itu hampir aja ditangkep polisi guys apa udah sempet ditilang ya gara-gara itu kalau nggak salah ya atau mungkin karena saya lupa jadi saya udah nggak inget bisa aja nih nah saya ketemu sama salah satu tempat aku bilang gini bener gak ini tempatnya lokasinya saya harus survei ini iya bener pak nah bener lokasinya disitu ternyata setelah selesai survei oh maaf pak salah survei bapak bukan ini katanya si kampret bener-bener ah udah salah nggak ngomong dari awal ya udah buang-buang waktu gue berapa lama nih bro katanya per satu tempat itu sekitaran kalau nggak salah 12.000 itu 12.000 ya aku korbain guys demi buat dapat mungkin 1,5 liter bensin ya aku ngorbanin itu ternyata salah guys nah harus jalan lagi ke Cipete guys ya dan Cipete itu dari Ciledug ke Cipete itu kurang lebih masih butuh waktu 40 menit nggak tahu jalan dengan lokasinya begitu belum lagi kalau ketempat dia itu lagi jalannya begitu sampai udah tutup udah udah prediksi hal-hal yang kayak gini ini udah make sure udah udah nggak jelas udah dari jalan jam 10 pagi sampai di situ jam 12-an makan survei apa surveinya itu ada beberapa form yang perlu diisi sama mereka terus ada perlu kita tanya juga tentang hal-hal yang terkait dengan pegadongan itu dan ini bener-bener sih pegadongan fix pegadongan orang mau kasih aja ya ini mas buat beli bensin ya orang mesti mending ya kan buat beli bensin orang yang kerjanya survei-survei itu kagak ada duitnya mendingan yang bawa motor atau bawa mobil yang pake tuing itu duitnya ada guys 2 juta sampai 2,5 juta untuk kali ngangkut loh itu mending guys jangan yang kayak gini nih survei-survei duitnya nggak ada kesinyahan kan ya nah sekarang kondisi aku kan sekarang udah membaik kalau misal ketemu orang-orang yang survei-survei mas mau survei ya udah ngapain kasih uang bensin maaf mas nggak terima udah nggak mau nggak apa-apa pegang aja jadi itu survei-survei gak ada bayaran bodol wah kesel bener-bener aku juga guys ulang capek ya kan ulang ditanyain nenek hari ini masih bayar tagian listri astaga guying kepala pertama ya masih mendingan jadi adek aku dah ya beneran guys nggak pernah ada tanggung jawab pokoknya kalau jadi adek itu begitu guys enak dia jadi maksudnya kayak kakaknya yang tiba-tiba harus cari duit lagi harus cari duit lagi itu enakan jadi adek aku guys beneran ya maksudnya kayak aku bilang jadi adek atau kakak lebih pilih jadi mana karena kalau saya tuh udah nggak bisa milih jadi saya udah harus jadi kakak jadi harus bertolong jawab cuy kalau misalnya anda dikasih pilihan mau jadi adek atau kakak anda pilih jadi apa coba kalian komen di bawah yang paling banyak pilihannya jadi kakak aku akan kasih hadiah 10 juta buat 5 orang jadi 50 juta nanti guys ini aku bakalan lihat lagi video ini nanti aku bakalan lihat dan pilih orang-orang yang kira-kira akan beruntung ya guys ya karena hidup itu kan begitu guys ya karena kita di bawah ya kan kalau menanjak ke atas dikit-dikit eh turun lagi nah ini dikit-dikit turun lagi udah aja gini aja dah kita ganti aja dah skemanya jadi nanti kalau misalnya ada yang pilih yang paling banyak ini inget nih pilihan yang paling banyak ya kalau misalnya pilihan jadi adek nggak ada hadiahnya karena adeknya aja udah banyak bos nggak ada lagi nggak ada lagi pilihan selain jadi kakak ya jadi kalau yang pilihan yang jadi kakak yang banyak dengan kalian memilih itu 5 orang beruntung dalam komentarnya akan mendapatkan hadiah cuy ingat nih nazarnya ini hadiahnya bisa kapan aja aku kasih jadi misalkan ada yang janji ini besok akan kita pilih besok akan sampai tahun depan nggak akan ketemu gak sih kalau misalnya aku baik kapan aja aku kasih karena apa? setiap orang itu punya jalan hidupnya masing-masing percaya deh kalau misalkan ada sesuatu tuh yang terjadi sama kita secara mendadak tapi beruntun entah itu kecelakaan entah itu keberuntungan itu artinya kalau ini aku ngebaca aja ya berdasar pengalaman aku nih kalau misalkan kecelakaan itu tandanya anda harus memperbaiki sikap anda nah kalau misalkan anda punya keberuntungan secara beruntun itu artinya anda harus melapangkan pajak yang anda punya kepada orang banyak itu loh itu bener-bener terusnya aku belajar dari pengalaman begini ini karena aku pernah mengalami kejantuan yang begitu parah di titik yang terendahnya saya mungkin saya bakal merasa hidup saya tuh kayak bukan gak ada gunanya ya bukan useless gitu bukan tapi lebih kepada hidup saya ini maunya apa sih gitu loh hidup saya ini sebenarnya sebenarnya ini gue siapa sih nah itu pada saat di rendah itu titik terendah itu yang saya jadikan refleksi buat memulai sesuatu hal yang lebih nyata lagi dan baru lagi karena memang untuk mendapatkan hal begitu tuh susah juga cuy menemukan passionnya kita tuh susah juga karena aku tiap hari aja bisa berubah sama seperti makanan bisa makan ini bisa makan ini bisa makan ini bisa makan ini ya jadi passionnya itu berubah-ubah guys jadi mendingan kalau misalnya ada yang bilang fokus-fokus udah udah fokus puji syukur Tuhan kasih kesempat untuk fokus tapi dibalik fokus ketika kita gak kuat sama tantangannya kita keluar kita pindah lagi ke passion yang lain kayak gitu biarkan ada orang profesional yang mengerjakan fokusnya saya itu biasanya lebih ke situ ya saya gak bisa bangsa diri saya untuk fokus jadi satu the one and only Iron Man gak bisa bro gak bisa begitu betul nah jadi aku diversifikasi pengalaman gue sebenarnya kayak gitu aja ya setelah lagi ya Terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati